hai ho welcome back to my channel di video aku kali ini kita akan ngomongin tentang nikah buat kalian di luar sana yang sering banget ditanyain kapan nikah kamu kapan mau nikah kalau misalkan kekondangan kapan nyusul ya Allah gitu ya itu kayak eh paling malesin nggak sih buat kita-kita saya yang belum nikah dan belum kepikiran sebetulnya untuk nikah dan untuk aku kayaknya nikah itu kayak private nggak sih maksudnya tuh kayak privacy kita mau nikah ya itu hak kita kita nggak nikah juga ya itu hak kita gitu kan itu kan pilihan gitu nggak yang setiap orang every human being have to be married gitu kan nah akhirnya kayak ini orang tuh kenapa sih gara-gara umur kukah yang udah cukup untuk nikah apakah ke mental kukah yang mereka anggap siap untuk menikah in the other hand gitu nggak juga gitu kan karena nikah itu for me adalah satu komitmen yang paling sulit apa em a bit scared of commitment honestly karena relationship itu seperti aku bilang itu long way round dan kita nggak bisa tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena ngerasa pasangan kita nggak cocok lah atau tiba-tiba merasa bukan dia nih kayaknya somit gue gitu nggak bisa kayak gitu nggak bisa berhenti di tengah jalan dan you know nggak tiba-tiba kita langsung kan kalau pacaran gitu ya pacaran terus nggak cocok ya putus gitu kan ya masa gitu kan gara-gara ada masalah kecil tiba-tiba langsung memutuskan divorce dan nggak nggak apa ya kesannya itu nggak dewasa banget gitu so sebelum nikah ayo kita bedah dulu apa aja yang harus kalian lakukan sebelum nikah yang harus kalian lakukan sebelum nikah itu sebetulnya bukan kalian harus punya rumah dulu kah atau kalian harus punya perusahaan dulu kah atau nggak kalian harus punya hotel dulu kah atau mobil gitu ya enggak juga gitu tapi memang harus dipikirkan dari sebelum nikah bahwa kalian akan hidup di mana bagaimana keuangan kalian nanti setelah nikah gitu karena nggak mungkin kan kalau misalkan udah nikah terus uang gue ya uang gue uang lu ya uang lu gitu nggak bisa kecuali memang ada perjanjian pernikah sekarang udah banyak ya maksudnya untuk cases perjanjian pernikah dan honestly if I finally have you know reason gitu to get married I will make one gitu karena gimana pun kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri karena sekarang itu ya no one can really protect us but ourselves gitu akhirnya setelah aku baca-baca beberapa kasus why not gitu perjanjian pernikah itu juga ada 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 perlunya terus apa aja yang harus kita siapkan dong kalau kayak gitu pertama saat pacaran itu kita bukan tentang having fun tentang haha hi hi depan belakang agak whatever it is gitu ya mau nonton kemana kah kita mau jalan kemana kah date minggu depan kita mau kemana atau kita mau melakukan apa enggak bukan kayak gitu juga tapi memang kalau misalkan kalian berdua bertemu gitu ya haruslah kita ngobrolin tentang keuangan di masa depan seperti apa tentang bagaimana parenting tentang kalian harus ngerti gitu kalau misalkan Natal atau hamil hamil itu bukan sesuatu yang mudah it's a really tough way round gitu maksudnya tuh bener-bener rough bener-bener tough gitu susah gitu saat hamil itu kadar HCG nya kan di perempuan mulai naik akhirnya hormonnya nggak seimbang karena tentu saja HCG nya naik dan sensitif ya tentu aja lebih sensitif karena ya gimana pun badan kita menyesuaikan dengan HCG yang ada di tubuh kita gitu ya terus enggak semerta-merta hamil itu kalau kalian hamil kalian nggak boleh melakukan apapun enggak di kehamilan itu memang banyak hal yang memang harus kalian perhatikan enggak cuma badan kalian enggak cuma nutrisi kalian tapi especially mental mental kalian apakah udah siap untuk hamil kondisi tubuh kalian apakah sudah siap untuk hamil karena honestly kalau di bawah 20 tahun itu kader komplikasi ini juga bisa tinggi pravia solusio placenta juga bisa terjadi karena usia ibu yang kurang gitu nggak banyak ya pas pas kuliah kalau masalah gitu ya terus mereka bilang gara-gara banyak tugas dan yang lain-lain dan mereka bilang udah ah mau nikah aja and I was thinking kenapa nikah sebagai apa ya sebagai reason to avoid everything gitu enggak gitu ya kita harus ngerti kalau misalkan nikah itu bukan jawaban bukan jawaban tentang apapunan selibut bukan jawaban tentang orang yang nanya kapan kita nikah atau bukan juga jawaban karena saat ini aku kesepian bukan di hakikatnya gitu ya nikah itu berbagi bukan menerima tapi berbagi kalian berbagi kebahagiaan bukan kalian harus menerima kebahagiaan kebahagiaan itu kan dibuat ya kan sementara membuat itu kita bisa sendiri gitu nggak harus menunggu orang lain nggak harus nikah dulu kita bisa bahagia gitu tapi banyak orang yang berpikir bahwa setelah nikah everything will change gitu ya memang everything will change you have a two brain to work on together gitu nggak cuma kamu sendiri yang saat ini kalian bingung nih masalah baba-baba masalah ya ampun rumahku belum selesai gitu ya ampun HP gue harus diganti gitu terus nanti pas setelah nikah apakah nggak ada yang kayak gitu ada mungkin bahkan lebih besar belum lagi masalah anak oh ya ada tentang anak juga kalian harus berpikir tentang bagaimana parenting di hidup kalian bukan bukan hanya sebelum nikah atau setelah nikah ya tapi dua-duanya pas pacaran itu kalian ajaklah hayuk ngobrol gitu bagaimana kalian dibesarkan karena bagaimanapun kita kan mau nikah nih terus menyatukan dua pikiran yang berbeda tentu saja dengan dua parenting yang berbeda kalau sama ya orang tua kalian sama dan nggak mungkin gitu kan inces apa gimana gitu nah kan laki-laki tadi dibesarkan seperti apa perempuan dibesarkan seperti apa kalian akan maju nih ke tahap yang lebih serius namanya pernikahan yang nggak mungkin ini masih dengan ego perempuannya yang laki-laki masih ego dengan laki-lakinya akhirnya kita harus menyatukan pendapat itu dan kita juga harus tahu bagaimana dibesarkan untuk apa untuk belajar menoleransi kita harus belajar eh gimana caranya dua orang yang berbeda parenting ini bisa hidup di satu rumah yang sama dan nanti kalau misalkan mereka punya anak mereka mereka bisa menoleransi bisa bisa apa bisa bisa discuss dulu gitu apa-apanya gitu karena gini loh kalau menurut aku parenting itu jarang banget dibahas ya pas pacaran gitu karena banyak banget teman-teman aku yang kalau bahas yang pacaran itu bukan bahasa itu tentang parenting lah atau apa gitu padahal ini menurut aku aku adalah sesuatu hal yang penting karena gimana pun ya nanti kalian punya anak gitu kan kalian harus memberikan kontribusi dua orang itu harus memberikan kontribusi untuk parenting nggak cuma satu orang nah dan parenting ini bukan saat ya yang seperti aku bilang di video toxic masculinity ya parenting itu bukan hal hal yang tiba-tiba kamu baca satu buku terus yang menjago gitu enggak nah saat inilah saat pacaran lah kalian harus bisa mengobrolkan itu dengan pasangan kalian yang memang benar-benar serius untuk menikah ya itu parenting juga enggak semerta-merta bagaimana nanti anak kalian di apa dibesarkan nanti kali ngurus anak gitu ya banyak anak rentang usia anak perannya seperti apa gitu itu itu termasuk parenting ngomong-ngomong tentang peran-peran perempuan dan laki-laki di rumah atau suami dan istri di rumah seperti house working itu juga harus dibicarakan saat sebelum nikah kalau kalian udah nikah telat gitu ya nanti ngomong-ngomongnya nggak mau itu urusan lu gitu nanti perempuannya ah lu nggak minggu nggak bisa nih masa gue ngerti ini sendiri gitu kan jadi harus punya ada toleransi sebelum nikah bahwa house working housework gitu ya mau dilakukan seperti apa apakah kalian memang mau melakukannya berdua gitu atau kalian mau hire seseorang untuk melakukan itu untuk kalian gitu ya semacam-macam itulah terus jangan lupa pas pacaran itu kan kalau pacaran ya kalian menampilkan semuanya fake semuanya palsu kalian hanya menampilkan hal-hal yang baik di hidup kalian tapi nyatanya kita harus bener-bener membuka mata membuka pikiran karena setelah nikah kalian akan dihadapkan satu sosok yang baru nih akhirnya aku berfikir kenapa kalau kenapa nggak pas pacaran kalian tahu kejelekan-kejelekan pasangan kalian seperti apa gitu kalau kalian perempuan yang ngobrolin aja gue nggak bisa dibangun pagi gimana gitu kan kalau nggak gue kadang-kadang suka marah nih marah yang kalau misalkan ada sesuatu yang nggak gue suka gue marah itu juga harus dibicarakan kalau nggak gue masih egois nih gue masih pengen beli inilah gue masih pengen itulah akhirnya beli apa keuangan gimana nanti kalau misalkan lu mau beli stuff misalkan buat beli buat beli apa ya order deal atau buat beli aksesoris di mobil kalian atau perempuan mau beli makeup atau beli tas beli sepatu kalau gue beli buku oke anyway itu juga harus dibicarakan harus karena kalau sepas udah nikah kalian baru ngomong tentang itu ribut ribut akhirnya ya seperti yang bun aku bilang sebetulnya sering sih bun aku bilang tapi kayaknya belum pernah di video bun aku sering bilang kalau misalkan pacaran itu jangan cuma sayang-sayangan tapi pacaran itu hadapilah saat itulah kalian memang harus berantem gitu berantem untuk sesuatu yang matters bukan untuk sesuatu yang non-class lah gitu buat apa kalau misalkan kalian berantemnya nggak worth ya udah buat apa gitu tapi kalau misalkan keuangan masalah toleransi masalah gaya hidup itu kan memang harus diobrolkan gitu dan yaitu saat pacaran dan itu kalian berhak untuk naikin nada tinggi jotos-jotosan apa segala macam ya itu kan belum ini belum apa ya belum belum fix lagi tuh jangan tiba-tiba udah nikah tiba-tiba saling nonjok kan di Allahu Akbar gitu kan itu udah kayak DRT pacaran juga jangan jangan sampai kita spread keterasan ya oke 6 bicarakan tentang kekurangan kekurangan itu juga bukan semerta-merta cuma kekurangan kalian tentang gue suka marah gue susah bangun tidur bukan tentang habit juga tapi tentang kesehatan kalian kalian harus berbicara tentang bagaimana kesehatan kalian misalkan gue gue punya asma nih nanti kalau bagaimana kita kita harus konsultasi ke dokter gimana caranya biar anak kita ter apa ya terhindar gitu dari asma atau bagaimana cara avoidnya gitu kalau enggak gua di keluarga gua ada yang kayak gini nih di keluarga gua deh kayak gini karena gimana pun ya kalau misalkan seperti yang aku bilang eating disorder skizofreninya dan hal-hal sakit mental yang lain atau sakit yang beneran fisik sakit kayak jantung asma gitu-gitu itu gen kanker itu juga gen jadi kalian sebelum nikah harus berbicara tentang masalah kesehatan kalian gitu nah apalagi ya kita harus bener-bener terbuka lah gitu nggak harus aja ditutup-tutupin kalau kalau gue gue sendiri kalau misalkan gue sendiri aku sendiri misalkan nanti udah ketemu partner yang memang bisa membuat aku berpikir bahwa aku bisa nih hidup sama dia gitu karena honestly aku bukan orang yang dari hati tapi dari otak duluan gitu entah gimana terlalu logis gitu di personality testnya dan aku juga nggak keberatan kalau misalkan aku ngobrolin nanti ke partner aku bahwa aku aku pengen yang kayak gini gitu terus aku orangnya frontal so honestly aku akan bilang semua ke nggak suka aku semua kekurangan aku semua tentang kesehatan aku itu memang bener-bener akan aku bicarakan saat sebelum nikah karena itu menurut aku penting dan pasanganku mau nggak mau harus melakukan itu juga sama aku maksudnya dia juga harus ngobrol sama aku tentang everything itu ya yang perlu diingat ya gitu ya nikah itu sulit nikah itu sulit kalau kalian udah memutuskan untuk nikah kalian hebat tapi kalian harus benar-benar berpegang teguh gitu ke komitmen yang kalian buat dan satu lagi untuk cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana cheating itu habit jadi kalau pasangan kalian cheat sama kalian nggak usah diterima lagi cheat itu habit cheat itu nggak bisa sembuh kayak flu nggak bisa balik lagi balik lagi karena apa mereka suka tantangan semua orang suka tantangan dan karena cheating itu tantangannya berat harus sembunyi-sembunyi lain-lain cheating itu habit so buat kalian yang pernah diselingkuhi terus matanya balik ngemis-ngemis ke kalian dia bilang aku nggak akan melakukan hal yang sama itu bullshit aku tahu itu sendiri dan itu teralami di lingkup keluarga ku dan aku hanya ingin memastikan sekalian bahwa kalian tidak tidak pernah merasakan hal yang sama gitu so segitu aja video nikah dari aku kalau kalian punya tanggapan yang lain atau mengajak aku diskusi di kolom komentar boleh banget kalau kalian punya ah ini orang salah nih Kenapa nikah harus di nanti-nanti di agama juga begini 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 ya betul di agama juga kalau misalkan ini daripada mendekati zinah gitu ya daripada zinah ya mending nikah tapi nikah itu banyak konsekuensinya gitu so ya whatever it is comment kalian atau tentang apapun lah terserah comment down below I will read it and seperti biasa aku akan jawab insyaallah ya okay that's it all I believe I will see you on the next video bye bye